Perempuan, anak-anak, dan orang miskin adalah prioritas saya, dan itu tidak bisa diganggu-gugan. Susur Eksosia mengatakan ini pada Juni tahun 2021 di sebuah pertemuan sederhana, dengan suara yang lembut namun tegas. Mimiknya pun serius dan matanya menatap tajam. Tak heran jika susur Eksosia menaruh perhatian yang khusus pada perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Sedari kecil, ia sudah punya empati dan simpati yang tinggi pada kemanusiaan. Ia sering melihat bagaimana perempuan dan anak-anak diperlakukan tidak adil. Peristiwa telah jadi kemanusiaan di Timor Leste menjadi peristiwa yang membuatnya memantapkan diri untuk melindungi kaum papa dan berpihak pada kemanusiaan. Ia tak tega melihat perempuan dan anak-anak menjadi korban konflik politik. Dengan suara bergetar karena harus mengingat peristiwa kelam tersebut, Suster Esto mengatakan, Saat itu banyak perempuan menerima kekerasan ganda. Para perempuan tersebut, di rumahnya mereka dipukuli suami, dan di luar mereka diteror oleh aparat. Suster Esto Cia tidak sendiri. Dibantu dengan teman-teman yang memiliki empati yang sama. Ia bergabung dan menjadi koordinator dalam tim relawan untuk kemanusiaan di visi perempuan Flores, atau lebih dikenal dengan sebutan Truk F. Suster Esto Cia semakin meluaskan jalingan aksi kemanusiaannya. Dengan segera lembaganya menjadi rumah aman bagi para perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Melihat jiwa-jiwa rapuh korban kekerasan yang ia tolong, membuatnya makin semangat dalam menjalankan aksi kemanusiaannya. Ia menggebu-gebu karena bicara tentang kekerasan yang dialami perempuan. Meskipun perawakannya kecil, tetapi keberaniannya sangat besar. Nyalinya tak ciut walau harus berhadapan dengan aparat, hakim, jaksa, dan pelaku kekerasan. Di Flores masih banyak praktek-plaktek adat yang memberatkan perempuan. Itu membuatnya sangat geram. Dengan mata berkaca-kaca, Suster Esto Cia menuturkan kemarahannya akan penyalahgunaan adat belis. Ironis, belis yang dipercaya sebagai cara menghargai dan menghormati perempuan justru menjadi petaka. Banyaknya korban kekerasan karena penyalahgunaan belis ini membuat ia tak gentar melawan adat leluhurnya sendiri. Sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan di NTT, belis banyak disalahgunakan untuk menekan perempuan. Suster Esto berujar. Laki-laki menjadi sonang-menang karena mereka merasa telah membayar belis. Perempuan menjadi sulit membela dirinya. Ketika mereka mengadu pada keluarga, keluarganya pun menolak karena merasa telah menerima belis yang tinggi dan takut jika dituntut untuk mengembalikan belis tersebut. Coba kalian berpikir, bagaimana serba salahnya menjadi perempuan yang sudah dibeli dengan belis? Selain adat, ada pula budaya patriarki yang masih berakar kuat dan kian menjebak perempuan. Budaya patriarki itulah yang membuat perempuan menjadi tidak mandiri secara finansial dan harus tergantung pada laki-laki. Sehingga sulit untuk memerdekakan dirinya sendiri. Lebih dari 20 tahun ia berada di garda terdepan berjuang untuk kemanusiaan di Flores. Bersama teman-temannya di Teluk F, Suster Estosia melindungi korban kekerasan secara fisik dan psikis. Mereka diperhatikan dari mulai makanannya, pakaiannya, ketenangannya, dan kebahagiaan batinnya. Jika kondisi psikis korban sudah mulai pulih, mereka akan dipulangkan dengan terlebih dahulu memastikan rumah atau ruang yang akan ditinggal di korban nantinya adalah ruang atau rumah yang aman. Lingkungannya kondusif dan keluarga akan menerima kehadirannya kembali. Biasanya korban pulang dalam kondisi yang lebih sehat karena truk F selalu memberikan asupan yang bergisi, air bersih, dan pakaian yang layak. Korban-korban pelan-pelan menjadi pulih dan percaya diri. Konsistensi Suster Estosia memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak membuat masyarakat Flores berduka pada 8 November 2021. Hari ketika pejuang kemanusiaan ini meninggal, Suster Estosia lahir di Ende tahun 1943 dan meninggal pada 8 November 2021. Tidak banyak orang yang mendedikasikan dirinya untuk manusiaan dan Suster Estosia adalah salah satu dari yang sedikit itu. Hidupnya sangat berarti. Pergerakannya telah menyelamatkan banyak jiwa. Ia merangkul semua korban kekerasan. Ia tidak membedakan agama. Apakah korban itu Islam, Kristen, Hindu, bahkan kaya atau miskin pun tidak ia pedulikan. Ia selalu melayani setiap anak, perempuan, dan orang miskin yang datang. Ia selalu meyakini bahwa mereka semua adalah wujud dari Tuhan Yesus. Suster Estosia Terima kasih.